Selamat pagi, Tribuner. Ini adalah ngiringan Jamah Haji, asal Kabupaten Telung Agung. Jadi hari ini Jamah Haji Kabupaten Telung Agung akan menggelar masyarakat yang dilaksanakan di Pendopo Pengasaran Mugusumanikpongso, Kabupaten Telung Agung. Selamat pagi, Kabupaten Telung Agung. Ini Kepala Boskesmas Kauman juga menjadi salah satu Jamah Haji, Dr. Aris. Ini seluruh Jamah Haji di arah dari Kamasit Agung Al Munawar yang ada di barat alun-alun Kabupaten Telung Agung. Terus Jamah Haji menuju ke Pendopo Pengasaran Mugusumanikpongso yang ada di sebelah utaranya alun-alun. Jadi jaraknya memang tidak terlalu jauh, jalan kaki pun cukup tidak sampai lima menit. Jadi memang tradisi tahunan ya kalau pemberangkatan ibadah haji dilakukan oleh Pak Bupati, terus saat pulang nanti tasyakurannya juga dipimpin oleh Pak Bupati di Pendopo Kabupaten, di Pendopo Pengasaran Mugusumanikpongso. Tasyakuran ini dilakukan setelah masa karantina dilalui. Seperti kita ketahui setelah karantina itu ada, maaf, setelah kepulangan Jamah Haji ada karantina yang diwajibkan. Ini untuk mencegah masa inkubasi virus COVID-19. Nah setelah masa inkubasi ini terlewati, setelah masa karantina ini terlewati, Mereka sudah dibebaskan dan hari ini melakukan tasyakuran haji di tingkat kekuatan. Yang belakang ini Jamah Haji perempuan. Perasaan istimewa di Jamah Haji tahun ini karena kita ketahui bersama tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada ibadah haji. Jadi pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji dua tahun karena pandemi virus Corona. Baru tahun 2022 ini ibadah haji kembali dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga ini haji yang pertama setelah dua tahun ditiadakan. Dan saya ini tesur dulu. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah